Terima kasih telah menonton Dengan kandungan utama natrium, belerang, kalium, magnesium, kalsium dan masih banyak lainnya garam mampu dalam menghidrasi kulit, mencerahkan, melembutkan serta membantu regenerasi sel-sel kulit Nah, di bawah ini beberapa care memutihkan wajah dengan air garam Simak terus ya Saya yakin, kamu pasti menyediakan garam di rumah kan? Biasanya sih kebanyakan orang menyediakan garam dapur Namun garam yang baik digunakan sebagai masker adalah garam laut, garam murni tanpa tambahan bahan kimia Nah, tanpa berbelit-belit lagi, berikut ini care-care memutihkan wajah dengan air garam Read on 1. Air garam Tanpa perlu tambahan apapun, air garam sendiri sudah bisa membantu kulitmu menjadi lebih cerah dan lembut Air garam juga ampuh untuk menyingkirkan kotoran dan mengangkat sel-sel kulit yang telah rusak Untuk membuat masker air garam, caranya mudah sekali letis Kamu hanya perlu mencampurkan 1 sendok teh garam dengan setengah cangkir air bersih Aduk sampai teksturnya menyerupai pasta Kemudian gunakan kapas untuk mengoleskannya pada wajah Setelah 10 menit, bilas wajah dengan air Masker ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu 2. Air garam dan minyak zaitun Care memutihkan wajah dengan air garam bisa juga dikombinasikan dengan minyak zaitun Dengan kandungan vitamin E yang tinggi, minyak ini membantu menghaluskan kulit Melindungi wajahmu dari kerusakan akibat radikal bebas Serta mengoptimalkan peran garam dalam regenerasi sel-sel kulit Care membuatnya dengan mencampurkan 1 sendok teh garam Setengah cangkir air dingin, dan 1 sendok minyak zaitun Oleskan pada wajah, kemudian cuci bersih setelah 10 menit Masker ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu 3. Air garam dan madu Air garam dan madu juga menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin memutihkan wajah secara alami dan gak sulit Madu diperkaya vitamin C, mampu melembutkan kulit, menghidrasi, serta membantu mencerahkan sel-sel kulit Untuk membuat masker ini, kamu bisa mencampurkan 1 sendok teh garam dengan 3 sendok makan madu murni ke dalam setengah cangkir air dingin Aduk semua bahan, lalu aplikasikan pada wajah Cuci bersih wajah setelah 10 menit Masker ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu 4. Air garam dan lidah buaya Selama ini orang mengetahui lidah buaya hanya sebagai penyubur rambut Padahal tanaman berdaun tebal ini punya sejuta manfaat lain, salah satunya sebagai masker wajah Kandungan vitamin C dan vitamin E di dalamnya membantu mencerahkan dan menunda tanda-tanda penuaan di ini Lidah buaya juga mengandung zat saponin yang mampu membunuh bakteri P. acne pemicu jerawat di wajah Kera membuat masker ini Pertama buatlah air garam terlebih dahulu dengan mencampurkan 1 sendok teh garam ke dalam setengah cangkir air dingin Aduk sampai menjadi pasta Lalu tambahkan 3-4 tetes gelidah buaya Aduk lagi hingga rata Kemudian oleskan masker pada wajah Selang 10 menit Cuci bersih wajah dengan air Masker ini dapat diaplikasikan 1-2 kali dalam seminggu 5. Air garam dan tomat Tomat juga bisa dijadikan bahan tambahan untuk kera memutihkan wajah dengan air garam Buah berwarna orange ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi Tak tanggung-tanggung kadarnya mencapai 40 mg Maka itu, tak heran jika tomat tampuh dalam memutihkan wajah Untuk membuat masker ini Kamu bisa menambahkan 1 sendok jus tomat ke dalam setengah cangkir air garam Aduk rata Selanjutnya aplikasikan pada wajah hingga merata Selang 10 menit Bilas wajah dengan air bersih Masker ini dapat digunakan 1-2 dalam seminggu 6. Air garam dan jeruk nipis Tips memutihkan wajah secara alami berikutnya yakni dengan memanfaatkan air garam dan jeruk nipis Kombinasi kedua bahan ini membantu mengembalikan kecerahan kulit, mengangkat kotoran yang menempel di pori-pori, melembutkan kulit serta mengatasi jerawat Cara membuat masker ini, pertama siapkan dulu setengah cangkir air garam Kemudian tambahkan 5 tetes air perasan jeruk nipis Aduk rata Kemudian segera aplikasikan pada kulit dengan menggunakan kapas Selang 10 menit Cuci bersih wajah dengan air dingin Masker ini dapat digunakan 1-2 kali dalam seminggu 7. Air garam dan lemon Kandungan asam dalam lemon berperan sebagai memperlambat terjadinya pigmentasi kulit Dengan mengombinasikan air garam dan lemon, kamu bisa memperoleh kulit wajah yang halus, cerah dan sehat Untuk membuat masker ini, caranya sama dengan poin sebelumnya Yakni mencampurkan 5 tetes air perasan lemon ke dalam setengah cangkir air garam Orleskan masker pada wajah, kemudian bilas dengan air setelah 10 menit Masker ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu 8. Air garam dan pepaya Buah pepaya memang sangat manis dan enak Apalagi jika dikonsumsi dalam kondisi dingin setelah dikeluarkan dari kulkas, HMM pasti akan terasa segar Namun dibalik kenikmatan tersebut, buah pepaya juga mempunyai manfaat lain loh Buah ini ampuh dalam memutihkan kulit Kandungan vitamin C di dalamnya membantu mencerahkan sel-sel kulit, mengatasi peradangan serta jerawat Untuk membuat masker ini, kamu bisa menambahkan 1 sendok teh jus buah pepaya ke dalam setengah cangkir air garam Aduk rata semua bahan hingga menyerupai pasta Setelah itu, oleskan masker pada wajah Diamkan kira-kira 10 menit Dan terakhir cuci bersih wajah dengan air dingin Masker ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu 9. Air garam dan oat maal Air garam juga bisa dikombinasikan dengan oat maal untuk memutihkan wajah Makanan yang berasal dari biji gandum ini mampu membantu regenerasi sel-sel kulit serta mengembalikan kecerahan kulit yang telah kusam Untuk membuat masker ini, pertama siapkan 1 sendok makan oat maal dalam mangkuk dan tambahkan air hangat secukupnya Aduk hingga berbentuk pasta Setelah itu, tambahkan 1 sendok teh air garam Aduk lagi sampai merata Apabila masker sudah jadi, cuci tanganmu dulu dengan sabun agar bersih Kemudian oleskan masker pada wajah Diamkan kira-kira 10 menit Dan terakhir, cuci bersih wajah dengan air dingin Masker ini bisa digunakan 1-2 kali dalam seminggu 10. Air garam dan susu Mengkonsumsi susu bisa membuat tubuh menjadi sehat dan kuat Begitupun dengan menggunakan susu sebagai masker wajah, kulit akan semakin putih bersinar dan lembut Nah, untuk mengoptimalkan fungsi dari susu, kamu bisa mengombinasikannya dengan air garam Perpaduan susu dan air garam tidak hanya berguna dalam memutihkan wajah, tapi juga mengencangkan kulit Untuk membuat masker ini, kamu bisa menambahkan 2 sendok makan susu murni ke dalam setengah cangkir air garam Aduk-aduk sampai rata Kemudian gunakan kapas untuk mengaplikasikannya pada wajah Selang 10 menit, bilas wajah dengan air dingin Masker ini dapat digunakan 1-2 kali dalam seminggu Manfaat lain dari air garam untuk kecantikan kulit Air garam tidak hanya sekedar bermanfaat untuk memutihkan kulit saja Air bernatrium ini juga memiliki beragam khasiat lainnya, diantaranya yaitu 1. Menghilangkan jerawat Kandungan kalium dan belerang di dalamnya dapat membantu menumpas jerawat Untuk pembuatannya, kamu bisa mencampurkan 1 sendok air garam ke dalam secangkir air hangat Aduk hingga garam larut Selanjutnya gunakan kapas untuk mengoleskannya pada bagian wajah yang berjerawat Diamkan 10-15 menit, lalu bilas dengan air dingin 2. Membuka pori-pori wajah Sesekali wajah juga perlu bernafas Nah, untuk membuka pori-pori wajah kamu bisa menggunakan uap air garam Caranya, panaskan kira-kira 3 cangkir air garam Tunggu beberapa saat, tapi jangan sampai airnya mendidih Setelah itu, kamu bisa meletakkan panci yang berisi air garam di meja Arahkan muka di depan panci sehingga uapnya mengenai seluruh bagian wajah Lakukan kira-kira 10 menit Lalu bilas wajah dengan air dingin Caroline, kamu bisa mencelupkan handuk bersih ke dalam panci yang berisi air garam hangat Kemudian letakkan handuk itu di atas wajah selama 10 menit Terakhir, bilas wajah dengan air dingin 3. Detoksifikasi kulit Air garam juga sering digunakan untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam kulit Semisal nih, kamu sering menggunakan produk-produk kosmetik Maka sesekali kamu harus melakukan detoks untuk mengeluarkan zat-zat kimia yang menumpuk di balik lapisan kulit epidermis Care pengaplikasiannya Tambahkan 1-2 sendok teh garam ke dalam setengah cangkir air hangat Aduk sampai garam larut Lalu gunakan kapas untuk mengoleskan cairan ke wajah Diamkan selama 10 menit kemudian bilas dengan air dingin 4. Mengontrol minyak berlebih Punya masalah kulit berminyak? Coba saja melakukan perawatan dengan air garam Caranya cukup simpel Kamu hanya perlu menambahkan 1 sendok teh garam ke dalam setengah cangkir air hangat Aduk rata lalu aplikasikan pada wajah Selang 10 menit Bilas wajah dengan air dingin 5. Toner alami Air garam juga sering dimanfaatkan sebagai toner alami Garam dipercaya ampuh dalam mengangkat kotoran dan mengantikan sel-sel kulit mati dengan sel kulit yang baru Kamu hanya perlu mengoleskan air garam pada wajah 1-2 kali dalam seminggu Dengan demikian kulit wajah akan terlihat lebih fresh dan sehat 6. Facial Tak sedikit orang yang menggunakan air garam sebagai facial Cukup dengan mengoleskannya pada wajah 1-2 kali dalam seminggu Tanda-tanda penuaan kulit seperti kerutan dan garis-garis halus akan perlahan memudar Manfaat garam untuk kesehatan Tidak hanya memiliki banyak manfaat untuk kecantikan kulit Air garam untuk mempunyai segudang khasiat bagi kesehatan Yaitu Digunakan sebagai obat kumur untuk mengatasi bau mulut Mengatasi bau badan Memutihkan gigi terapi untuk bibir pecah-pecah Mengobati sakit tenggorokan Membersihkan luka Mencegah dehidrasi Memberikan efek relaksasi Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan air garam Air garam memang memiliki banyak manfaat bagi kulit Dan terbilang cukup aman digunakan sebagai perawatan wajah Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan air garam untuk wajah Di antaranya yakni Air garam boleh digunakan kapan saja Tapi waktu terbaik menggunakannya adalah saat malam hari karena kulit bergenerasi lebih optimal Masker atau toner air garam cukup diaplikasikan 1-2 kali dalam seminggu Menggunakan masker air garam akan menimbulkan sedikit rasa perih Setelah menggunakan perawatan air garam, sebaiknya hindari kontak langsung dengan matahari Demikianlah beberapa cara memutihkan wajah dengan air garam serta tips-tips penggunaannya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!